Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Farida FR Di video kali ini aku bakalan nge-review sebuah produk dan first impression apakah produk itu cocok enggak sih buat kulit yang selamatang kayak penyakup Dan produk ini adalah produk terbaru dari Wardah Ya bener, Insta Perfect Wardah yang launching tanggal 1 Agustus kemarin Jadi seharusnya produk ini udah sampai tanggal 7 Agustus kemarin tapi baru sampai sekarang karena memang ada problem pengirimannya ke alamat kos aku Jadi di kos itu emang enggak ada karena 1 tahun udah lulus akunya Kemudian aku minta tolong sama teman-teman aku dan ya baru sampai sekarang jadi abaikanlah pengirimannya Oke aku bakalan review produknya tapi sebelumnya aku mau unboxing dulu karena memang baru nyampe dan ini dia, oke aku bakalan buka dulu sebenernya aku tuh udah mau order tanggal pas launching kemarin cuma dia also out semuanya kemudian besokan harinya also out tapi aku gak dapet sih yang oh my god it's so pretty oke lanjut aku bakalan review ini BB Cushion-nya dulu karena aku memang order 2 produk gitu BB Cushion sama blush on-nya lipidnya itu sold out dan aku gak kebagian oh my god oh my god look at this guys oke pertama aku bakalan review packaging-nya dulu jadi aku itu pertama kali liat packaging-nya si Insta Perfect Warda ini teracun banget pengen beli, cepet-cepet beli ini so pretty ini juara banget packaging-nya menurut aku rose gold gitu karena memang aku suka banget yang rose gold rose gold gitu apalagi pink kan aku memang sukanya yang rasa pink-pink gitu kemudian Warda itu juga ada warna ciri khas Warda yaitu Tosca di bagian depannya menurut aku packaging ini udah bagus banget dan ini adalah packaging paling bagus di Warda dan di sini di bagian depan itu tertulis Insta Perfect dan ini adalah mineral light made BB Cushion SPF 29 PA++ jadi SPF-nya itu 29 kok kenapa nangkung ya? kok kenapa enggak 30 kemudian packaging-nya kemudian packaging-nya kayak holo-holo gitu kan lihat kalau kalian lihat ini holograph gitu it's so pretty pokoknya ini packaging-nya paling juara karena memang pertama kali yang aku liat itu aku suka banget sama packaging-nya oke lanjut untuk yang bagian belakang di sini tertulis mineral light mineral light made BB Cushion SPF 29 PA++ plus-plus-plus-nya 3 kali kemudian di sini juga ada climb-nya terus bahannya dan cara pemakaiannya dan di sini juga tertulis nomor dan shade-nya di sini aku ngambil shade yang beige aku enggak tahu ini cocok banget apa enggak atau cocok enggak sih kalau sama kulit aku yang saw matang oke lanjut aku bakalan bacain climb-nya jadi mineral light mineral light made BB Cushion dengan smart high coverage technology serta mineral light fix jadi ini sih katanya high coverage tapi aku enggak tahu nanti bakalan aku cobain apakah benar climb ini sesuai atau enggak dan memberikan cooling sensation di kulit aktif sekalipun jadi ini climb-nya bakalan ada sensasi dinginnya kalau diaplikasikan tapi nanti coba aja apakah benar climb-nya ini jadi ini hasilnya matte perfect radiant matte in a shaken jadi mungkin beberapa detik setelah diaplikasikan itu bakalan jadi matte tapi aku enggak tahu sih sebenarnya ini matte atau enggak lalu nanti karena aku bakalan coba oke selanjutnya aku bakalan buka isinya aku enggak tahu mau bilang apa emang benar ini packagingnya juara banget look at this tuh ya ini rose gold dan asli ini kayak produk mahal gitu padahal ini produk lokal cuman ya memang dilihat dari packagingnya itu emang kelihatan lebih mahal gitu mewah oke bagian depannya tertulis wardah insta perfect dan bagian depannya juga kayak tercermin gitu ada bayangannya jadi kelihatan untuk bagian belakangnya ini tampilannya seperti baby cushion lainnya sih sebenarnya oke lanjut aku bakalan buka ini so look at this ini juga ada cermin seperti baby cushion lainnya sih sebenarnya ada cermin besar di depannya kemudian ada puffnya dan puffnya juga warna rose pink itu aku enggak tahu mau bilang apa pokoknya packaging wardah itu juara banget dan aku cinta banget tapi enggak tahu sih sebenarnya isinya itu sebagus packagingnya apa gimana aku juga enggak tahu kemudian aku bakalan buka nah seperti baby cushion lainnya ini juga ini ada ditutup gitu oke jadi aku mau buka dulu oh my god baunya seperti apa ya kalau menurut aku menurut aku baunya itu kayak foundation wardah yang exclusive matte liquid foundation wardah itu sih aku punya baby cushion maybelline gitu tapi enggak sepadat gini enggak lembut enggak empuk ini kalau wardah ini kok padat ya jadi ini hasilnya aku enggak tahu ini warnanya cocok banget sama kulit aku aku apa enggak aku mau coba swatch di tangan aku dulu wow kayaknya ini bakalan cocok deh sama muka aku aku memang ngambil aku memang ngambil warna yang lebih terang dari muka aku karena nanti aku tahu kalau ini bakalan oxidize jadi aku enggak tahu sih berapa tingkat oxidize-nya nanti nanti aku bakalan kasih tahu ke kalian setelah aku coba produk ini karena aku pengalaman beli produk baby cushion yang maybelline itu warnanya sama persis sama kulit aku cuman dia itu oxidize jadi kayak oxidize-nya satu tingkat gitu sih jadi untuk warnanya ini aku beli agak lebih terang biar bisa dipakai gitu semoga aja ini enggak terlalu keterangan di muka aku karena muka aku itu sawo mateng ya kalau muka sawo mateng itu cocoknya biasanya warna yang beige gitu sih sebenarnya tapi tergantung sih kalau skintoon kalian cold itu lebih yang fair gitu kayaknya kalau skintoon aku kan warm jadi kayak lebih milih foundation yang beige gitu oke untuk shade ini ada 4 shade yang pertama fair kemudian ada ivory beige dan ada cream dan ada 4 cuman disayangkan ya kenapa shade-nya itu enggak dibanyakin gitu biar kita bisa milih sesuai dengan si kintoon kita oke dan aku pilih nomor 13 yang beige oke lanjut kita ke ini blush on sticknya dan ini dia untuk packagingnya sama sih sebenarnya sama kayak gini warnanya emang rose cool cuman disini ciri khas wardah warna ciri khas wardahnya cuman agak sedikit agak sedikit gitu kalau yang ini kan besar kalau kayak yang ini kan di tengah kemudian besar gitu kenapa enggak segini aja ya di disini ditaruh disininya bakalan lebih bagus dia kayaknya oke ini untuk bagian depannya ada tulisan instaperfect stibas blush shirt klik aku gak tahu sih sebenarnya isinya seperti apa cuman aku udah nonton dari beberapa beauty vlogger lainnya bahwa untuk blush ini itu kayak ada sponsnya gitu di belakang oke langsung aja aku mau buka karena memang packagingnya sama sih cuma beda ukuran aja wow kemudian di dalamnya juga dikasih tempat kayak gini nika gitu oke untuk tampilannya ini so cute so pretty and ini adalah feminine banget kayak cewek-cewek banget ini aku pilih yang shade adore yang warna pink pusia gitu oke aku bakalan buka jadi isinya segini guys jadi aku beli warna kayak gini lanjut untuk sponsnya ini tekstur sponsnya sama kayak puffnya baby cushion tadi agak padat gitu sekarang aku mau swatch dulu di tangan aku ini lumayan pigmented ini pigmented sih udah pigmented banget deh so pretty jadi aku bakalan aplikasikan baby cushion tadi di separuh separuh muka aku jadi disini aku bakalan disini enggak disini aku bakalan kasih base makeup dulu kalau disini enggak jadi yap gimana hasilnya oke pertama aku bakalan aplikasiin correcting base makeup ini dari makeover enaknya lagi ini bisa dibuat cermin cuy oke aku bakalan aplikasiin disini oh my god ini keringat kalau kalian lihat aku itu punya ini lagi breakout banget lagi breakout terus punya banyak bekas jerawat kalau disini nanti aku bakalan tunjukin ke kalian apakah baby cushion ini bisa mengcover atau enggak bisa nutupin bekas jerawat aku atau enggak juga aku punya flek-flek hitam di bagian mata untuk kulit yang selamat apakah ini bakalan tampak seperti abu-abu muka aku kita bakalan coba ya guys oke aku bakalan coba di bagian yang sudah dikasih base makeup jadi kalian pertama tap di tap dulu ini padat banget jadi ini ini dia hasilnya jadi aku bakalan aplikasikan jadi aku bakalan coba satu layer dulu ini sih menurut aku ini packnya atau sponsnya ini terlalu banyak nyerap produknya terlalu banyak nyerap ke sponsnya kalau kalian lihat ini kalau satu layer itu ini enggak menutupin ini jerawat aku dan disini juga masih kelihatan sih sebenarnya bekas-bekas jerawat aku mungkin kalau satu layer memang enggak bisa nutupin jadi aku coba ini dua layer oke jadi aku pakai dua layer dan hasilnya dan hasilnya lumayan sih cuman untuk di bagian yang bekas jerawat itu harus dipakain sekitar tiga layer gitu jadi ini menurut aku enggak se-high coverage jadi ini enggak sesuai dengan claim-nya menurut aku ini coverage-nya medium sih menurut aku medium ke-high gitu karena disini katanya claim-nya itu high coverage jadi aku susah banget pakai dengan spons ini karena blend-nya gitu oke oke ini untuk bagian yang udah dikasih base makeup kemudian aku mau pakai yang di bagian sini menurut aku yang tidak dikasih base makeup itu susah banget ngeblend-nya dan untuk coveragenya lagi ini medium to high coverage karena memang disini bekas jerawat aku masih kelihatan kalau satu layer dan ini juga jerawat aku masih kelihatan banget ini padahal udah tiga layer di muka aku dan kalau cooling sensation iya bener ada cooling sensation nya di aku gak tau kenapa sih cuman di beauty vlogger lainnya itu gak ada sama sekali cooling sensation rata-rata mereka bilang gak ada cooling sensation nya tapi pas di muka aku itu ada sedikit sedikit cooling sensation atau mungkin karena aku itu ya apa memang keringatan pas diaplikasiin ada sedikit cooling sensation nya tapi aku gak tau sih cuman pas aku rasakan itu ada sedikit cooling sensation jadi jadi untuk matte finish memang bener ini matte ketika ditunggu beberapa saat dan tetap kelihatan glowing dan menurut aku ini warnanya emang agak keabuan sebenarnya agak sedikit keabuan di muka aku padahal ini aku udah gelisitnya cuman aku bakalan tunggu ini sampai beberapa jam kemudian aku mau ini bakalan oxidize atau enggak kalau memang oxidize itu berapa tingkat karena untuk yang setengah tingkat gitu di muka aku udah lebih kusam banget jadi aku bakalan nanti sampai beberapa jam kemudian oke lanjut aku bakalan cobain si blush on jadi aku biasa pake blush on speak gitu ini so ini sangat pigmented banget di muka aku karena memang warnanya juga warnanya kayak gini oke aku bakalan cobain sponge nya menurut aku sponge nya ya bagus sih sebenarnya ini jadi lebih keliatan brand but yang sangat disayangkan banget adalah ini kok malah blush on nya angkat ke sponge nya semua ini jadi keserap ke sponge nya gitu dan disini juga warnanya semakin pudar jadi aku mau coba gak pake sponge aja bia ternyata guys kalau sudah di blend gitu warnanya gak semerah pas diaplikasikan jadi ini warnanya juga bagus banget dan kelihatan muka itu lebih fresh oke ini untuk warna skin tone atau kulit sawo mateng cocok 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 aja sih untuk BB cushion nya tapi sedikit warnanya itu lebih ke abu abu di muka aku tapi kalian jangan khawatir kalau belian bisa bronzer mukanya biar kelihatan lebih natural lagi jadi aku mau selesai makeup aku dulu dan tunggu saat lagi oke aku sudah makeup karena memang hari ini aku gak mau kemana-mana cuma mau tes BB cushion nya ini bakalan oxidize berapa tingkat dan aku bakalan gak ngapa-ngapain sih hari ini bakalan aktivitas aja pokoknya beraktivitas apapun itu sampai beberapa jam kemudian dan aku bakalan kembali lagi dan aku barusan udah pake cuma tinggal dikasih powder with me dan untuk kalian stay tune dan aku bakalan kembali lagi beberapa jam kemudian oke hello semuanya jadi aku kembali lagi setelah beberapa jam jadi tadi aku itu keluar jam 1 dan sekarang itu sekitar jam 4 jadi 3 jam aku di luar dan kalau kalian lihat makeup aku kalau kalian lihat di sebelah sini ini ini udah mulai kelihatan kan ini udah mulai kelihatan ke jerawatnya kalau sebelah sini juga ini udah mulai kelihatan banget dan ya kalau dari hasilnya ini menurut aku gak terlalu oxidize jadi masih normal aja tapi kalau misalkan kalian pilih shadenya yang sama dengan skin tone kalian atau warna kulit kalian itu pasti bakalan kesem banget karena ini aku ngambil warna atau shadenya itu satu tingkat lebih cerah jadi gak terlalu oxidize menurut aku dan ini normal-normal aja sih kulit aku karena udah 3 jam dan mungkin kalau kalian lihat di sebelah sini itu agak lebih kusum dibandingkan sini karena disini tadi dibakein beige makeup makeover itu jadi aku lihatnya itu disini malah sedikit kusum tapi gak keliatannya itu gak terlalu menonjol gitu loh jadi ya mungkin kalau 3 jam masih seperti ini masih fresh fresh aja atau gak terlalu kusum seperti itu tapi kalau seharian aku belum tau karena aku belum nyoba cuman ini hasil yang akan aku kasih tau ke kalian karena tadi memang waktunya sedikit banget oke mungkin itu aja review plus first impression warna insta perfect baby cushion dan blush blusher kliknya buat kalian yang suka jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe dan ya kalian kalau misalkan mau beli produk warna insta perfect ini kalian bisa langsung beli di lazada karena memang pembeliannya hanya di lazada untuk sementara ini oke itu saja semoga kalian suka dan tolong tinggalkan komentar di kolom komentar jangan lupa kalian like dan subscribe channel aku oke see you in next video sebabu selamat selamat Terima kasih.